Intro Gubernur Riau, Edi Natar Nasution mengaku Pemprov Riau melalui Disperindak Riau masih terus menggelar pasar murah di berbagai daerah. Gubernur memaklumi kenaikan inflasi yang terjadi menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Gubernur Riau, Edi Natar Nasution mengatakan kenaikan inflasi yang terjadi masih dalam merentang prediksi pemerintah. Selain itu program pasar murah masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau di berbagai daerah guna menyeimbangkan kenaikan inflasi khususnya pada Sembako. Sudah berbagai kegiatan dilakukan, terutama dari Dinas Perindustrian dan Peragangan, kita melaksanakan operasi pasar. Itu kegiatan-kegiatan ya sebagaimana kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga dan sampai ke awal ini semua terjadi. Dengan baik mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan itu sehingga tidak terjadi kejolak-kejolak. Seperti yang dulu pernah terjadi kita, gara-gara cabai yang pelatih sampai 7 persen, harapan kita ke depan nanti mudah-mudahan tidak. Kalau kita bisa mengantisipasi ini secara lebih awal. Kita juga mengantisipasi, bersyukur kita kebetulan akhir tahun ini tingkat hujan kita sudah turun. Sebenarnya kalau dilihat kan masih panas ini. Kenapa ini saya katakan juga, karena jangan sampai kita dihadapkan juga masalah kebakaran kutan melahan. Kemudahan ini juga bisa lebih menjaga stabilitas kegiatan-kegiatan yang lain bisa berjalan. Terbaru, Pemprov Riau melalui Disperindak Riau melakukan pasar murah di Kabupaten Rokan Hulu pada 5 Desember 2023. Dengan menyediakan 3 ton beras, 1.200 liter minyak goreng, 500 kg gula, telur 150 papan, dan tepung 120 kg. Herman Syah melaporkan.